bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo kawan-kawan sobat wakepop selamat datang kembali di channel by wakepop channel tutorial sederhana seputar dunia teknologi informasi channel yang akan membahas tutorial-tutorial dalam bentuk sederhana baik itu di komputer, android, dan juga teknologi-teknologi lainnya nah kali ini saya akan membahas cara membuat daftar hadir baik itu daftar hadir rapat, daftar hadir perkumpulan, atau daftar hadir yang lainnya tentunya saya akan membuatnya di microsoft excel agar lebih mudah dalam membuat tabel-tabelnya serta membuat penomoran-penomorannya nah sebelum itu jangan lupa subscribe dan aktifkan bellnya agar kawan-kawan berlangganan video by wakepop secara gratis dan by wakepop akan mengupload tutorial-tutorial yang bisa bermanfaat untuk kita semua dan jangan lupa jika kawan-kawan suka video ini silahkan tekan like dan juga jangan lupa silahkan berkomentar di bawah video ini oke langsung saja kita simak tutorialnya oke kawan-kawan kita buka dulu microsoft excel disini saya menggunakan microsoft excel versi 2016 nah untuk versi lain tinggal menyesuaikan saja untuk versi 2016 tampilan pertama ketika kita membuka software ini akan seperti ini tampilannya nah sekarang kita pilih blank workbook nah kemudian kita akan membuat daftar hadir ya kita ketikkan disini daftar hadir daftar hadir apa misalkan daftar hadir rapat atau daftar hadir perkumpulan atau apa ya yang penting daftar hadir tinggal nanti kawan-kawan menyesuaikan saja mau diberi judul apa nah misalkan disini saya memberi contoh daftar hadir rapat kemudian OSIS misalkan ya organisasi siswa intrasekolah daftar hadir rapat OSIS nah kemudian silakan bisa ditambahkan poin-poin apa hari dan tanggal misalkan tinggal nanti silakan kawan-kawan menyesuaikan sendiri mau ditambahkan poin apa saja disininya hari dan tanggal kemudian apalagi jenis rapat misalkan kemudian pokok pembahasan dan lain-lain nah ini hanya memberi contoh saja kemudian kita akan membuat tabel dari daftar hadir tersebut yang pertama adalah nomor kita gunakan huruf kapital saja ya nomor kemudian nama kemudian jabatan atau kalau kawan-kawan membuat daftar hadir apa misalkan perkumpulan komunitas apa misalkan disini boleh menggunakan jabatan atau alamat atau apa silakan bebas kemudian tanda tangan nah sekarang kita sudah membuat 4 kolom untuk nomor kita akan membuat misalkan 30 nomor nah mohon maaf ini banyak suara motor tetangga ya hitung-hitung sound effect saja ya nyumbang sound effect dari tetangga sound effectnya suara motor oke kita akan membuat nomor jadi kita ketik disini nomor 1 kemudian di bawahnya lagi nomor 2 nah nomor 3 nomor 4 nah kalau kita mengetik satu-satu seperti ini maka lama ya jadi kita cukup mengetik nomor 1 dan 2 kemudian kita blok seperti ini kemudian kita tarik sudutnya oke sampai tampilannya tanda plus seperti ini di pojok kanan bawah tanda plus seperti ini ya kemudian kita tahan kiri pada mouse dan drag ke bawah sampai di angka 30 29 30 ya cukup nah maka dia akan memberi nomor secara otomatis jadi sampai seribu nomor seribu angka juga bisa kemudian kita akan rapikan dulu tabelnya ini nomor jangan terlalu lebar cukup segini nah kemudian nama ini kita bisa agak lebarkan sedikit nah kemudian jabatan atau alamat atau apa ini silahkan isi sesuai keinginan kawan-kawan kemudian tanda tangan agak lebar sedikit nah nah kemudian kita blok kita kasih rata tengah center maka dia akan berpindah ke tengah kemudian ininya juga kita rata tengah kemudian untuk nomor juga kita rata tengah kita blok kita rata tengah kita rata tengah nah seperti ini kemudian kita akan memberi tabel pada 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 tabel ini nah kita akan membuat tabel kita blok dari paling atas sampai ke angka 30 paling bawah nah kemudian kita pilih all border nah maka dia akan menjadi tabel kalau seperti tadi itu masih kosong ya kalau seperti ini itu belum ada tabelnya jadi harus kita beri tabel kita klik disini kemudian pilih all border nah maka dia akan ada tabelnya semua kemudian untuk tanda tangan biasanya kita memberi nomor zigzag misalkan nomor ganjil berada di sebelah kiri dan nomor genap berada di sebelah kanan maka caranya seperti ini kita klik satu kemudian selanjutnya kita ketik dua nah untuk angka satu ini kita rata kiri sedangkan untuk angka dua kita rata tengah oke nah ininya kita rata tengah yang diatasnya nah setelah seperti ini kita tinggal drag saja sama seperti tadi sampai angka 30 nah maka dia akan berbentuk zigzag angka satu dan angka ganjil selanjutnya ada di sebelah kiri sedangkan angka genap ada di sebelah kanan oke nah kemudian ini bisa kita beri titik dua caranya kita blok dulu kita pilih merge and center kita pilih merge and center dan ini juga merge and center kemudian rata kiri dan ininya pilih tengah yang ini juga sama rata kiri pilih di tengah rata kiri dan pilih di tengah nah kemudian kita beri titik dua disini ini titik dua ini titik dua ini saya tidak membuat poin-poin apa saja yang harus diisi disini tinggal silakan sesuaikan sesuaikan kalau misal kurang silakan tambahkan saja di bawahnya ada apa lagi misalkan hari dan tanggal jenis rapat pokok pembahasan kemudian apa ya misalkan nah disininya juga bisa ditambahkan lagi daftar hadir rapat organisasi siswa intersekolah SMA negeri berapa atau daftar hadir rapat komunitas apa misalkan atau reuni dan lain sebagainya nah untuk judulnya kita bisa beri rata tengah dengan cara seperti ini ulangi kita atur ukuran kertasnya dulu kita pilih page layout kemudian size misalkan kita memilih ukuran kertas A4 kita pilih A4 maka disini akan kelihatan print areanya nah sekarang kita bisa melihat posisinya ketika akan di print nah cukup seimbang ya antara kanan dan kiri kalau belum seimbang kita bisa geser saja satu persatu apa yang akan digeser nah jika print areanya berada disini berarti nanti ini akan kepotong ketika di print jadi jangan sampai print areanya berada di sebelah kiri dari lembar kerja kita nah jadi kita kecilkan sedikit nah sampai seperti ini sampai berada di sebelah kanan jadi ketika di print tidak ada yang terpotong kemudian kemudian untuk judulnya kita akan geser ke tengah caranya kita blok semua satu baris kemudian pada menu home kita pilih marriage and center yang ini juga sama pada menu home kita pilih marriage and center maka dia akan berada di tengah kita akan membuat huruf ini menjadi tebal kita blok dua-duanya kemudian kita klik di tanda B ini bold atau dengan menekan ctrl B judul tabel juga sama kita ingin menekan maksud saya ingin membuat hurufnya menjadi tebal caranya adalah tekan ctrl B nah kemudian misalkan kita ingin memberi warna pada tabel ini pada kepala tabel kita blok kita ganti warnanya disini fill color kita ganti dengan warna apa misalkan hijau nah kemudian ukuran tabelnya agak besar kita bisa drag ke bawah jadi seperti ini kalau belum rata tengah berarti kita ganti ininya nah ini terlalu kebawah kalau yang ini terlalu ke atas dan ini pas di tengah kemudian ada rata kiri ada rata kanan dan juga ada rata tengah tinggal dipilih disini ini ini saya menggunakan rata tengah center dan juga align ini berada di tengah atau middle align untuk membuat tabel biasanya menggunakan rata tengah seperti ini nah kemudian karena ini biasanya akan ditulis manual dengan tulisan tangan jabatan juga apa kemudian tanda tangan juga diisi secara manual jadi nanti kalau sudah jadi tinggal kita print saja kita bisa lihat hasil ketika printnya disini di print preview and print atau kalian jika menggunakan windows maksud saya menggunakan microsoft word microsoft excel maksud saya menggunakan microsoft excel versi lain misalkan excel 2007 itu biasanya ada di menu ribbon ada di menu file tampilannya agak sedikit berbeda dengan 2016 kemudian pilih print preview itu kalau di excel 2007 kalau disini juga sama nah ada disini jadi ketika di print maka hasilnya akan seperti ini ini bagian bawahnya masih banyak yang kosong tinggal kalian tambahkan misalkan angkanya menjadi berapa atau dibawah ini bisa kalian tambahkan tanda tangan ketua komplotannya misalkan ketua OSIS atau ketua komunitasnya bebas oke demikian saja cara membuat daftar hadir di microsoft excel semoga bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan share kemudian jangan juga lupa subscribe dan aktifkan loncengnya terima kasih musik musik Terima kasih telah menonton